Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini jumpa lagi dengan Bu Weni Meliana kita akan mengisi sasaran kinerja di ekinerja BKN Go ID jadi Bapak Ibu tinggal masuk dulu ke ekinerja BKN Go ID jadi ekinerja BKN Go ID, pilih yang ini nanti akan tampil seperti ini jadi Bapak Ibu tinggal login dengan menggunakan user MyASN jadi user Bapak Ibu menggunakan NIP lalu nanti passwordnya password dari Bapak Ibu oke, nah ini sudah tampil ekinerja BKN nah Bapak Ibu nanti pilih yang di menu ini pilih yang SKP ya jadi SKP sini kan ada pilihan profil SKP tim kerja lalu angka kredit nah Bapak Ibu memilihnya yang kiri yang SKP pilih yang SKP oke lalu Bapak Ibu karena mau memasukkan yang tahun ini tahun 2024 berarti dipilih tambah periode SKP nah ini jadi periode awalnya kan Januari berarti disini pilih Januari 1 Januari 2024 nanti periode akhirnya Bapak Ibu pilih di bulan Desember jadi pilih 31 Desember 2024 nah ini periode awal jadi 1 Januari 2024 periode akhirnya Bapak Ibu 31 Desember 2024 lalu Bapak Ibu jangan lupa pilih pendekatannya pilih yang kuantitatif ya kuantitatif nah baru oke oke nah sudah tampak disini untuk yang 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 jadi kita karena kita masih mau mengisi mengintervensi dari RHK atasan berarti kita masih disini drop baik kita mulai mengisi ya nah kita ambil yang disini detail SKP disini akan tampak nanti data dari Bapak Ibu semua nah ini perilaku kerjanya disini ada lampiran lampiran disini nah Bapak Ibu pilih nanti yang tambah ya tambah RHK disini tambah nah jadi Bapak Ibu silahkan mengisi seperti tahun kemarin pilih dari RHK atasan yang di intervensi jadi Bapak Ibu tinggal memilih RHK yang mana disini misalnya ada RHK yang yang sesuai ya yang sesuai dari Bapak Ibu nah ini tadi disini ada meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan pola pembelajaran inovatif jadi presentasi madrasah melakukan metode pembelajaran inovatif nah dalam kurikulum jadi ini tinggal memilih yang sesuai dengan Bapak Ibu oke saya ulangi disini jenis RHK nya disini kalau memang tidak ada misalnya satya lencana kualitas sarana berarti jangan dipilih yang disesuaikan dengan yang Bapak Ibu nanti dalam setahun nah ini presentasi madrasah metode pembelajaran inovatif jenis RHK nya utama sebaiknya Bapak Ibu memiliki file di SKP tahun kemarin jadi nanti ketika Bapak Ibu mengisi Bapak Ibu tinggal copy paste saja jadi copy paste jadi tidak perlu untuk mengetik ulang di rencana hasil kerjanya ini nah jadi kan kita tinggal copy paste di tahun kemarin karena memang ini masih ada di tahun 2024 berarti dianggap diisi nah setelah Bapak Ibu isi rencana hasil kerjanya berarti Bapak Ibu tinggal pilih oke nah itu jadi nah ini akan tampak disini jadi RHK nya Bapak Ibu tersedianya dokumen perencanaan nah kita tinggal mengisi disini tersedianya dokumen perencanaan tinggal kita menambahkan indikator tambahkan indikator jadi aspeknya kita mulai dari kuantitas dulu nah kuantitas indikatornya lagi-lagi kita copy paste saja yang tahun kemarin karena memang kita tahun 2024 juga ada berarti tinggal copy paste jadi indikatornya nah ini jumlah perencanaan pembelajaran lalu targetnya berapa dalam setahun misalkan dua dokumen dua dokumen ganjil dan genap misal jadi tinggal isi target jadi ini acuannya tahun kemarin saja Bapak Ibu jadi mana yang sama tinggal copy paste yang tidak ada tinggal diganti saja oke lalu kalau sudah isi kuantitas target oke nah lalu kita tambahkan indikator masih kita isi lagi yang kualitas jadi setelah kuantitas kita isi kualitas indikatornya juga sama ya tinggal dipilih ini nah tinggal dipindah indikatornya nanti targetnya Bapak Ibu berapa persen untuk menargetkan misalkan 90% isi saja 90% atau 100% nah tambah lagi indikator lalu aspeknya lagi yang ketiga waktu nah waktunya juga kita ambil nah ini ketepatan waktu dalam realisasi kegiatan jadi kita tinggal copy ini ketepatan ketepatan waktu nah targetnya kalau memang 12 bulan 12 bulan kita targetkan jadi nah sudah selesai untuk satu rencana hasil kerja dari yang pimpinan yang kita intervensi berarti kita tinggal menambahkan lagi nanti ini kan sudah selesai ya untuk RHK pimpinan intervensi rencana hasil kerja lalu aspeknya ada tiga ada kuantitas kualitas dan waktu ini target tahunannya dua dokumen lalu ini kualitasnya 90% dan waktunya 12 bulan berarti kita selesaikan lagi kita tambah lagi RHK nah sama ya jadi pilih yang yang mana lagi yang mau kita ambil jadi tinggal kita pilih dari RHK pimpinan yang sesuai jadi sesuai dengan kita ya Bapak Ibu ya mana yang memang kita melaksanakan nah ini misal meningkatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu presentase mata pelajaran nah ini berarti kita ada dua ini jadi persentase guru madrasah kita kita yang ini ya mata pelajaran di madrasah yang menggunakan dan belajar berbasis PIK oke jenis RHK nya juga utama nah jadi rencan hasil kerjanya yang ini kita tinggal copy disini meningkatnya kualitas penerapan oke disini tersedianya dokumen perencanaan pembelajaran nah jadi kita tinggal meng-copy paste saja karena kita sudah punya tahun kemarin jadi kita sesuaikan saja ya Bapak Ibu kalau memang ini ada di tahun ini kita pilih nah ini sudah ada berarti kita tambah indikator jadi tambah indikator kita mulai dari kuantitas ya di kuantitas kembali saya copy paste saja karena tahun kemarin ada tahun ini juga insya Allah ada jadi saya isi saja disini oke lalu targetnya ini saya juga dua dokumen nah lalu masih ditambah indikator kualitas jadi aspeknya kualitas jadi setelah kuantitas lalu kualitas ya jadi kita copy paste saja ini oke nah targetnya misal 90% oke yang terakhir nanti aspeknya setelah kuantitas kualitas waktu ya jadi waktu waktunya juga ketepatan waktu disini nah jadi kita kalau memiliki disini ketepatan waktu lalu targetnya kan 12 bulan ya karena waktunya setahun jadi 12 karena ada yang tahun kemarin jadi kita tinggal mengisinya nah ini ya Bapak Ibu jadi kita tinggal menambahkan yang utama terus nanti setelah utama kita ambil yang tambahan jadi tinggal kita pilih-pilih saja dari rencana kerja di tahun kemarin jadi kalau sudah jadi mana yang utama mana yang tambahan kita isi sampai selesai nanti kalau sudah kita isi ke perilaku kerja ya perilaku kerja daya dukungnya skema pertanggung jawaban konsekuensinya sama ya jadi acuannya tahun kemarin saja kalau memang ada yang sama kalau tidak ada tidak perlu atau ada yang ditambah berarti bisa ditambahkan yang pertama kuncinya ya ini Bapak Ibu memilih dari RHK hasil kerja atasan yang di intervensi ini semua ini mana sih yang sesuai yang ada yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu dalam tahun ini seperti itu ya jadi semoga bermanfaat dalam pengisian ini sebenarnya belum selesai ya ini baru utama nanti tambahkan nanti sampai Bapak Ibu untuk ajukan seperti itu jadi semoga membantu bermanfaat dalam pengisian bagaimana Bapak Ibu untuk mengajukan sasaran kinerja pegawai ini masih drop karena memang belum selesai saya isi semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih